What's up Skoll fans? Welcome back to Time Out! Heheheheh Reggie juga bingung kali mau reactnya seperti apa Apalagi cuma bisa bilang Weh man, we're live on national TV bro Don't say that Heheheheh Tapi The Villanova Knicks Kembali menggendong timnya Untuk bisa mengambil game kedua dari Indian Episodes Tapi Indian Episodes ini Dan juga Rekalai sih Tetap blunder-blunder terus sih Ntar gue akan tahu sih blunder mereka apa Tapi hari ini juga Nicola Jokic sudah resmi Terpilih sebagai MVP di season Dan check juga blunder menurut gue Di live TV nanti kita akan bahas itu And of course gak mungkin gak bahas Tentang OKC Thunder Tampil dominan juga main di game 1 Untuk mengalahkan Dallas Mavericks Jadi itu adalah beberapa topik Untuk kelas Time Out hari ini And guys jangan lupa untuk support Video trash talk gue kemarin ini Bersama Uncle Lester Prosper Dari Dewan United Dia kemarin ini membahas sedikit tentang Format baru IBL Lalu juga membahas tentang pemain-pemain muda Yang akan sukses ke depannya Serta juga pastinya Dia menjelaskan kenapa dia happy banget Dan juga sukses banget bersama Dewa United So make sure bantu komen guys Tolong dibantu komen Siapa tahu bisa lebih kesebar nanti videonya And Yeah once again just wanna say thank you so much For everybody yang sudah support channel ini selalu Yang bagi nonton Time Out juga gue bilang thank you Selalu setia nonton Time Out Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Dan juga nonton secara full And now Let's have some fun And let's start the class And we're gonna have some fun With Rock and Troll Rock and Troll Rock and Troll Dua kata lucu guys Ben Simmons Hehehe My boys doing everything but hoping bro Tapi eh Jujur sih itu fire banget sih Kemalai itu outfitnya dia di Matt Gala Apalagi Briefcase-nya gue suka banget sih Briefcase-nya bentuk jam gitu That was like really cool man Tapi andai kan Dia bisa mengasih Bisa kasih effort sebesar ini juga Di lapangan untuk Brooklyn Nets guys Hehehe Andai kan Tapi gak tahu kapan ini bisa terjadi But Hey Ben Simmons is living his best life lah At the Matt Gala And that is My Rock and Troll for today Kalo lagi off season nyari Rock and Troll Bahannya susah banget nih Ini kebetulan aja Kita bisa nge-troll si Ben Simmons Tapi karena saatnya kita untuk bahas Berita-berita di NBA Of course Rudy Gobert Menangin berhasil memenangkan Defensive Player of the Year Awards What a 24 hours though Untuk Rudy Gobert Dia bisa melihat lahiran anaknya Bisa melihat timnya menang 2-0 Dari Denver Nuggets Dan sekarang Memenangkan trofi Defensive Player of the Year Ketiganya dalam Empat Ah sorry Ke Sorry I'm so sorry Dia bisa memenangkan Defensive Player of the World Keempatnya Dan ini Dia bergabung bersama DK Mimutombo Dan juga Ben Wallace Sebagai pemain yang paling banyak Memenangkan DPOY Di NBA WU Kalo dia menang tahun depan Lima Jadi yang paling banyak tuh Jadi rekor baru nantinya Tapi Gua tau Banyak banget orang yang pasti pengen Victor Wayne Menyama untuk menangkan Awards ini Tapi ini layak sih menurut gua Rudy Gobert Gua akan kasih tau alesannya Kenapa Rudy Gobert layak Jadi DPOY tahun ini Selain dia average nya 2,1 block per game Minnesota Timberwolves itu adalah Tim nomor 1 Defense nya guys Di NBA Jadi lu bisa tau Seberapa besar Impact nya dia Defensively Untuk Minnesota Timberwolves Timberwolves Jadi kenapa gua support sih Untuk Rudy Gobert Memenangkan DPOY I think Wembi tahun depan Mungkin Bisa menang Tergantung Tim defense nya aja sih Apakah Spurs bisa naik Atau enggak Untuk defensive ratings nya Kalo defensive ratings nya Spurs bisa naik Gua yakin Wembi akan menang banyak DPOY juga sih Kedepannya Tapi gila ya The two best defenders Datangnya dari Perancis guys Itu di Olympic Gak ada obat Itu nanti defense nya Wembi pasti akan main 4 Gobert main 5 Selamat Gimana cara nembus Pain area nya Gua gak ngerti Nanti di Olimpiade Tapi ya Perancis harus mikirin Si open si siapa Selain mau MBC Gua tadi mikir si Siapa yang bisa nembak Kayak Evan phone nya sih Wah kayak gatot sih Kayak ntar Kalo di Olympic sih Kalo dia yang nyari Pointerists Tapi Wulsi Karena menurut gua ya Tuan rumah Harusnya bisa masuk ke final lah ya Nanti di Paris 124 Kemarin gua bilang Gak kapan sih Untuk liat reaksinya Si Kat ya Rudy kayak Pas dibawahun cara Bilang Oh gua mau skip Game 3 lah Tim gua udah bagus sih Defense nya Kat kayaknya Sampai kaget kita Sampai shock Bahan mukanya Penasaran sih Tapi ntar game ketiga Akan seperti apa Untuk Denver Duggets Apakah mereka bisa Bounce back atau tidak Dan beruntungnya Jamal Murray Gak disuspend guys Jamal Murray Tapi kena 100 ribu dolar Lumayan tuh Dompetnya sih Dompetnya berasa juga tuh 100 ribu dolar Karena kemeng lempar Hit pack itu Ke lapangan But hey At least He could play In game 3 Dan ngomongin Denver Duggets Of course Nicola Jokic Berhasil memenangkan The Michael Jordan MVP Trophy Untuk ketiga kalinya Dalam 4 tahun terakhir Cuma asli gua kesel banget Apa yang dilakukan Nama Shaq tadi ini Pasti interview menurut gua Gak penting banget sih Dia harus mengatakan sesuatu Jadi gua mau kasih liat dulu nih Kalian Videonya Gua tuh kayak gak Pantes aja sih Untuk mentioning that Di depan Nicola Jokic Pas lagi live interview Menurut gua Kayak oh iya SGA harus dia menang MVP I think There's always a place And time for that lah Tapi this is not the time And place for that Untuk Shaq menurut gua Ya kita juga semua tau lah Kayak kita juga Gua juga jujur pengennya sih SGA Sejujurnya menang MVP Tapi Layak juga lah Nicola Jokic Dia average nya 26,4 point per game 12,4 ribam per game Dan juga 9 asis per game Gua tuh annoying banget sih Shaq itu tuh kayak orang Yang sangat insecure banget Dengan the next generation Dia was hating on Rudy Sekarang Is he hating on Jokic too I don't know But Men nyebelin aja Sebenernya gua Tadi kayak jadi awkward gitu Interviewnya Kayak Nicola Jokic juga Kayak ah me aja I don't wanna do this interview Maksudnya gua kayak Ya lu just say congratulations aja lah Ke Nicola Jokic Kalo lu mau debate Lu ke first take lah Lu debate tuh Amma Steven Aismith Ampe puas Menurut gua Tapi Yokic gila sih Third MVP trophy In the last four season Bisa aja Empat tuh Kalo dia gak kalah Ma jual MB Tahun lalu Not bad Untuk pemain Yang di draft Nomor 41 Menurut gua Tapi jujur Nicola Jokic Is still probably The most dominant player In the NBA Paling pinter Lalu juga Pastinya Impactnya besar banget Kalo gak ada Nicola Jokic Dan menang Berasa banget gak sih Jadi itu kenapa He is still the most valuable player Untuk timnya dia sih Walaupun Menang Tapi dia bilang Gua gak ngikutin Nama sekali Dia kayak Gua gak peduli sih MVP race Karena Ya udah biasa menang Gakak gitu Tadi pas dikasih tau Tapi SGA tapi emang luar biasa Kita juga harus Kredit Kita gak ada yang nyangka Thunder juga bisa Number one In the Western Conference Walaupun rekodnya sama Dengan Denver Negus But still A big surprise SGA apalagi juga Nomor 3 Untuk scoring 30,1 point per game Itu kenapa Jujur gue pengen SGA Nice story Apalagi kalo Aokasitana juga bisa Juara tahun ini Udah Very nice story Tapi NBA Ayo lah Kasihnya At the end of regular season aja lah Jangan pas playoff Karena pas playoff ini SGA jago banget ini Jadi orang-orang gitu Kenapa pengennya SGA Yang memenangkan MVP Tapi Gue expect Nicola Jokic Untuk bisa Having a big game Nanti di game ketiga Apalagi setelah Disrespect sama Shaq Kayak dia akan ngamuk Setidaknya 35,15 ribon Sangat possible Sekali sih Tapi Once again Congratulations pada Nicola Jokic Gue respect banget The decision Untuk dia bisa menang MVP juga And good luck To all the Denver Nackets fans Bahas SGA Kita wajib lah ya Bahas Oke si Tanda berhasil menang 117,95 Dari Dallas Mavericks Di game 1 Gak salah sih Emang ciri khasnya mereka itu Barking Kuk, 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 kuk Gak kayak gitu ya Gak bisa kayak gitu Tapi Karena mereka beneran Dog sih Kemarin mereka nunjukin Mentalnya mereka Ya gak mental Anak muda gitu Mereka mentalnya Memang tim yang ingin Jadi juara NBA tahun ini Apalagi Jalen Williams Pas St. Dale Semangat itu udah coba Untuk mencari momentum Dan juga mengejar Ketinggalannya Dia tiba-tiba Mencetak 10 poin Di quarter keempat Tanpa balas To put the game To bad money Jadi juga gak ada obat sih Padahal di first three quarters Mereka Dia bau banget sih Kalau salah cuma 2 dari 11 nembaknya But hey Di kuartal keempat When it all matters Saat timnya perlu dia He came through for OKC Thunder And he's going to be a superstar man He's going to be a superstar one day Menurut gue di NBA They call him The king of the fourth Woo Jadi ada kemainnya 18 poin 5 rebound Dan juga 5 asis Dia kemain sih yang jadi sparksnya Untuk kemenangannya OKC Thunder Awal-awal kemain yang carry Kalau nggak salah sih Shea ya Awal-awal dia sekali juga kasih hang time man Di depannya Derek Jones Jr. And juga Josh Green That was just nasty Shea kemainnya hampir triple-double 29 poin 9 rebound Dan juga 9 asis Walaupun banyak fansnya Dallas Yang marah-marah Karena Shea free throw-nya di bawah pertama Banyak banget Shea had like Lupa sih gue Kalau nggak salah Shea 12 Free throw-nya Dallas Cuma 11 gitu Kalau nggak salah Tapi Yang pasti kemain di Discord Fansnya Dallas Sudah ngomel semua And Shea Holmgren Juga had a solid game Kemainnya 19 poin 7 rebound 3 blocks And 2 steals Thunder Itu juga main dominated The rebounding battle Thunder itu 52 rebounds Sedangkan Dallas hanya 39 Tapi Jelas Kemarin yang jadi pembeda adalah Roleplayersnya Oke si Thunder Aaron Wiggins Tiba-tiba gak cor Ini juga Dallas Nggak akan nyangka sih Mungkin di scouting reportnya Dallas Juga nggak ada sih Mungkin nggak terlalu banyak lah Tentang si Aaron Wiggins Tapi tiba-tiba Off the bench 16 poin Dan juga 5 rebounds Man It was huge though Belum lagi si Lou Dort Juga main Jaga Luka Doncic Bagus banget Gila men Dia main setiap screen Nama dia dihajar men Nggak ada yang bisa Ngasih screen di depannya Si Lou Dort He was just a monster Men Lou Dort Nahan Luka Doncic Hanya 19 poin Nembaknya berapa ya Nembaknya 6 dari 19 Dan juga 5 turnovers Probably one of the worst games Untuk Luka Doncic Di NBA Playoff Dan belum lagi ada Cassian Wallace Cassian Wallace juga jago Ini defense-nya Ngantongin Kyrie kemarin Kyrie harus kerja keras Untuk poinnya kemarin Saat dijaga sama Cassian Wallace Gila ya What a luxury man Pemain-main muda ini Udah mulai Bisa memperlihatkan permainannya In the biggest stage Probably in the NBA Playoff Ini kenapa Menurut gue Kayak oke sih Akan kayak 6 tahun 7 tahun Gak susah banget Nusitu di kalahin Apalagi kalau mereka bisa dapetin First round pick Yang bagus lagi Ngeri 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 Oke sih ngeri banget sih Tapi Defense-nya memang bagus sih Kalau gak salah Di 5 game Playoff ini Belum ada loh Lawannya bisa nembu 100 poin Gak ada kayaknya Masih belum ada sih Jadi Legit Defensive Pemain Tim-tim mudan Defense semua ya Minnesota Oke sih They just understand Kalau untuk menang championship Ya you gotta play You gotta play defense sih So yeah Gue penasaran sih Tapi Ini si Luka Is he like 100% healthy Kayaknya gak lah ya Gue ngeliat kayak Kadang-kadang Kayak ada something wrong aja Dengan kakinya sih Jadi We'll see though Dia bilang dia akan be ready For game 2 Dan dia akan main lebih bagus So I'm very curious How he gonna perform nanti Di game 2 Kayaknya dia main yang jadi top scorer Dengan 20 points Untuk Dallas Mavericks Fancy Dallas Mohon bersabar Tentang team Hardaway Junior Gue yakin Team Apa Fancy Dallas Malah berharap Angkelnya Masih sakit aja Angkelnya si Team Hardaway Gak perlu main Di game 1 Kemarin Karena 17 menit 1 dari 5 Gue gak tau Kenapa si Jason Kidd Juga obses banget Untuk mainin si Timmy ini Sangat lama Gue yakin udah sampe Ubun-ubun semua sih Stressnya Fancy Dallas Mavericks Masuk ngeliat Team Hardaway Shooting bricks But it's gonna be a fun series Pastinya Ada juga long series I think There's gonna be a lot of adjustment Yang akan dilakukan Dengan Jason Kidd Untuk bisa mencoba Menahan Oke si Thunder But Kita semua seneng lah Kalo melihat Timmy Hardaway Ngelawak di lapangan Yang mungkin short series Adalah mungkin The Celtics and Cavaliers Dimana Celtics Mendominasi 120-95 Di game pertama kemarin Gila si Derek White Di playoff cosplay Men jadi Stephen Curry I don't know Sejak kapan Dia 3 poin Bisa sebagus ini D-White men 25 poin Termasuk 7 kali 3 poin Guys 7 kali Men If D-White shooting like this Sampai final nanti sih Lupain aja sih Mau ngalahin Boston Celtics Menurut gue Karena Celtics ini hebat banget Mereka bisa blow out Cleveland Cavaliers Tanpa Christophe Porzingis Tapi kata udah Udah mulai latihan lagi Sama Celtics Dan pasti disimpen dulu Hati-hati mereka And Jason Tatum Masih belum terlalu bagus Nembaknya yang main ini Jadi itu masih double-double 18 poin Dan 11 rebounds Tapi nembaknya 7 dari 19 Dan juga 0 dari 5 Untuk 3 poinnya Ini nunjukin sih Kalo timnya Celtics ini Sangat deep banget Dan semuanya Bisa contribute Ya kata yang main Awal-awal Yang set the tone Offensively Adalah Jalen Brown Dia kayaknya Emang lagi mode serius Sampai keluarin statement Ain't no friends In the playoff Efficient night Untuk Jalen Brown Kemen 32 poin 12 dari 18 Nembaknya But Peyton Pritchard bro Peyton Pritchard Just cooking Off the bench Dia kok ngalang main ada Sampai buzzer biter kayaknya Hampir dari half-court Hampir dari half-court Tapi enak sih Kalo PP Bisa meledak Offensively Produce 16 poin Off the bench For the Celtic Luke Cornett Juga main Kasih quality minutes Banget Karena dengan KP out Of course Dia akan masuk ke rotasi Untuk ganti-gantian Emang Opa Horford Gak mungkin Opa L Horford Main kayak Josh Hart 48 menit Jadi Luke kemarin Provided 10 rebounds Dimana 6-nya adalah Offensively So key contributors Untuk Celtics main ini And Joe Mazula Enak aja sih Rotasinya Pemainnya gak ada yang perlu Sampai main 40 menit Bisa santai Bisa save energy Juga Fansnya Cavaliers Sekarang kalo gue liat Lagi pada ngamu-ngamu Dengan Darius Garland Katanya gak bantuin Donovan Mitchell Darius Garland Dan gitu katanya Defensively rotationnya Juga hancur banget Dan Ya Transisi defense juga Katanya mundurnya Lambat banget Jadi pada ngomel-ngomel Tentang Darius Garland Tapi Darius Garland Udah mencoba Untuk kasih his best 33 points Tapi sayangnya temennya Gak ada yang 20 points Sayangnya itu aja Karena Evan Mobley 17 points Darius Garland 15 points Agak berat sih Kalo Cavaliers mau menang Terus butuh Donovan Untuk nyata ke 40 points All the time sih Itu Bundaknya terlalu berat Bundaknya terlalu berat Untuk si Donovan Tapi Once again Cavaliers juga berat banget Untuk menang Karena gak ada Jared Allen Yang masih cedera Gue gak tau Di Jared Allen game kedua Bisa main atau enggak Gue juga penasaran Tapi so far Mereka juga belum pernah menang On the road ya Kayaknya 0-4 sih Kalo gue gak salah On the road Untuk si Cavaliers But hey They need a miracle Si Lawan Boston sih It's tough Man To beat them 4 games It's gonna be really tough Man Harus berharap aja Tiba-tiba Boston nembak 3 points Kayak gue semua Gak ada yang masuk Itu doang sih Harapan sih Tapi Let me know I think Seri sini akan selesai 5 game sih Let me know In the comment section What do you guys think And Jalen Bronson Gendong terus New York Knicks Take a 2-0 lead In the series Setelah mengalahkan NA Pacers Sayangnya 130-121 Tadi di bawah pertama Itu sempet cedera Si Jalen Bronson It was like Questionable Untuk return Tapi untungnya Dia gak apa-apa Dan bisa main lagi Di kuater ketiga Tapi kayaknya Kakinya malah jadi fresh Untuk Bronson Dan gue juga bingung Kenapa Men ditaruh Andrew Namehart Untuk jaga Jalen Bronson Of course It's barbecue chicken He was cooking though He went off In the second half Mencetak 24 Dari 29 poinnya Si Jalen Bronson Certified Superstar Knicks juga Langsung beda banget ya Langsung beda banget Tadi di kuater kedua Tadi beda banget Permainannya langsung turun banget Pasti gak ada si Jalen Bronson sih Tapi untungnya OG Inanobi was hot Josh Hart juga He was hustling He was hot too Untuk keep the Knicks in the game OG sayangnya Third quarter itu Dicedera saat Limo layup sih Keliatan bisa out juga ini Untuk game ketiga But OG was having a good game 28 poin loh tadi Dia memang sampai kuater ketiga Ada 28 poin 4 dari 7 3 poinnya Bisa jadi big loss sih Bisa jadi big loss Kalau si OG cedranya Akan lama Nantinya Apalagi kita udah tau Ini Knicks udah short rotation Gak ada Mitchell Robinson Gak ada Julius Randall Harus hilang OG juga Gua udah gak ngerti sih Gila men Josh Hart Kasian Josh Hart Josh Hart Makin harus aja Main 48 menit sih Gila Dia kok halah Belum di sub out 10 quarter terakhir men Gila Cepal lu bener-bener Harus di Drug testin orang Anjir Kardionya kuat banget Gua jadi penasaran Latihan kardionya Kayak apa ya Gila men Conditioningnya Conditioningnya Kayak gak ada orang Capek-capek Semua rebound Dikejar men Semua rebound Dikejar Nama si Josh Hart Hari ini dia 15 rebounds 19 poin Dan juga 7 assist Jujur gua gak pernah Lihat pemain yang Kayak gini sih This is like One of one Gua belum pernah Lihat pemain Yang Bisa seaktif Dan juga sekuat Josh Hart sih Next game Gua yakin dia juga Akan main 48 menit lagi Just an Absolute Machine Bro Absolute Machine Dante juga tadi Masih hot Dari 3 point line Dia 6x 3 point Dan juga mencetak 28 points Untuk New York New York just Man the vibes Man the vibes Di MSG sih pecah banget sih Gua gak tau Panji nonton ya Panji asik banget sih Di New York bisa merasakan Itu langsung sih But Man just Tetep Tetep bergantung Villanova Tapi tetep Bisa menang Gua gak ngerti Tapi ya Indiana juga Blunder Menurut gue I will let you guys know Why mereka Blunder Yang pertama Taris Halberton Taris Halberton itu Tadi di bawah pertama Ada 22 points Gua gak tau kenapa Di bawah kedua Dia terakhir-terakhir nge point Di quarter 4 Dia terakhir-terakhir nge point Tapi menurut gue Dia di quarter 3 Pertengahan quarter 4 Agak pasif Dia kayak takut With the bright lights Terus dia kayak ciot gitu Mentalnya Kayak gak mau nembak Itu aneh banget sih Menurut gue sih So that was just weird Menurut gue Tapi Taris of course Play so much better 34 points Dan juga 9 assists Hari ini Tapi the biggest bloonder Adalah Membangku cadangkan TJ McConnell Ini orang selalu Ngacak-ngacak Knicks Hari ini double-double 10 points Dan juga 12 assists And I think It is a crime bro It is a crime Naruh si TJ McConnell On the bench In the last 7 minutes 10 seconds bro Come on Rick Come on Rick You can do better than that Masa gak bisa liat sih Kalau TJ itu jago banget Hari ini And Ini juga di backup Sama stats Saat TJ Tidak ada di lapangan Tidak ada di lapangan Series ini Tidak ada di lapangan Series ini Pacers itu minus 32 Minus 32 men That's a lot Sedangkan Kalau ada TJ McConnell Di lapangan Mereka itu plus 19 So he is making Positive impact Untuk Union Pacers That's just nasty work From Coach Rick Man Gak Naruh dia Untuk finish the game I think Dia harus finish the game With Tyrese Untuk jaga Jalen Brunson Walaupun Jalen Brunson Gak bisa dijaga Tapi Ya TJ McConnell Menurut gue Lebih kasar lah Lebih fisikal Bila Andrew Namehart Gue expect Ada perubahan Rotasi Untuk game ketiga Nanti Coach Carla Marah-marah Terus Gara-gara Wasit Dia pun hari ini Di ejected Setelah kena Thank you Val Complain tentang Wasit Gue tanya Kalau baru dapet Notifikasinya juga Dari Bleacher Report Katanya In the Pacers itu Sudah submit Ada 78 Plays Yang mereka akan Complain Karena Keputusan Wasit Yang salah Tapi ada beberapa Yang legit sih Ada yang di online Juga di post Saat Tyrese Lagi didorong Dari belakang Sama Josh Hart Dan ini gak di kolom Wasit Gue gak tau sih Wasitnya kenapa Gak ngkol itu Tapi Ya Pacers harus fokus Dengan permainannya Mereka juga sih Gak bisa nyalain Wasit terus Karena Menurut gue Ya They need to play better They need to play better Apalagi Pascal Siakam Harini cuma 14 points Max Turner cuma 6 points Lalu kalau Big 3-nya Gak ada yang mau Kalau 2 orang lain Yang mau bantuin Tyrese Ngepoint juga susah sih Ali Miles Mas harus bisa At least 18 points Dan Pascal harus bisa Mungkin 25-30 points Biar Pacers bisa Ada kesempatan Untuk bisa menang Tapi gue penasaran sih Atmosferin nanti di Indiana I think Nama lapangnya Apa ya Gainsbridge Apa ya Gue lupa Tapi Kayaknya akan pecah sih Akan pecah Apalagi Ya banyak trash talk lah Antara fans ya Pacers sama fans Dan Knicks Pastinya Jadi It's gonna be fun Semoga sih gak 3-0 Semoga Harapan gue sih bisa Type series sih Dengan Pacers sama New York Knicks Let me know guys Your comment tentang Serisnya Knicks and Pacers In the comment below Karena kita pindah ke prediksi Besok kayaknya gue pilih Dallas sih Kayaknya gue pilih Dallas Besok untuk bisa Compete lawan OKC Kayaknya mereka gak mau Dibantai lagi sih Jadi Good luck everybody And that is Time out hari ini Wah gila udah most Tengah 10 malam aja Belum di edit Dan belum di upload And once again Thank you so much Yang sudah nonton secara full out Really appreciate you guys Besoknya ada time out sih Harusnya ada sih Kalau gamenya seru ya Kalau gamenya seru Besok kita akan bikin time out And then once again Thank you so much guys For supporting time out as always And jangan lupa like Jangan lupa like comment And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Jangan lupa like